Sejalan dengan dimulainya pembahasan rancangan Undang-Undang Ibadah Haji dan Umroh Panja Komisi 8 DPR RI menerima masukan dan koreksi dari semua stakeholder terkait beberapa hal yang dipertimbangkan termasuk perihal ketidaksepahaman pemerintah dengan DPR tentang bagaimana mekanisme pemisahan antara regulator, operator, dan eksekutor. Ditemui usai disahkannya Panja Rancangan Undang-Undang Ibadah Haji dan Umroh Komisi 8 DPR RI anggota Komisi 8 Samsuniyang menekankan Masukan dari Kementerian Agama terkait fungsi regulator dan operator yang sebaiknya disatukan saja masih belum sesuai dengan keinginan Panja Komisi 8 DPR RI yang ingin memisahkan ketiganya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta menghasilkan penyelenggaran haji yang lebih profesional. Meski begitu Samsuniyang menyatakan hal ini diterima oleh Panja sebagai masukan yang nantinya akan dipertimbangkan di dalam rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Ibadah Haji dan Umroh. Pemerintah masih tetap berkeinginan bahwa operator dan regulator tetap dia sementara dari draft yang telah disusun DPR ada pemisahan regulatornya adalah pemerintah dan operatornya adalah badan pengelola haji yang nanti yang berbentuk badan dalam rangka untuk mengurusi haji itu. Inilah yang menjadi perdebatan panjang nanti di Panja haji ini. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 Deding Ishak menjelaskan Usulan DPD RI agar DPD diikut sertakan sebagai pengawasan dalam rancangan Undang-Undang Ibadah Haji dan Umroh sebagai awal yang baik karena dengan mensinergikan seluruh stakeholder terkait perdebatan pembahasan rancangan Undang-Undang ini akan lebih berkualitas. Pertimbangkan memang, tentu semuanya akan kita rujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang terkait lainnya. Saya rasa usulan mereka ini sangat wajar, lois. Yang penting bagaimana sinergitas antara DPR dan DPD ini mampu ditingkatkan terutama dalam pengawasan terhadap penjelanggaran haji dan umroh di Indonesia ini. Ayu dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan.